Kemudian, datanglah firman Tuhan kepada aku. Hai anak manusia, Bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah rerun Tuhan, begitulah nabi-nabimu, Hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu, dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu, dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, Demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat, dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata, Demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata busta, dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku, melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara, yang menipu, dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku, dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. oleh karena ia sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu, dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh, dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu, dan kepada mereka yang mengapurnya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya, dan lenyap orang-orang yang mengapurnya. Yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem, dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau, anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali azimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta sedang aku tidak mendukakan hatinya dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab itu, kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.